Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang tujuh cara tepat berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Sahabat-sahabat sekalian setiap kita pasti menginginkan di akhir usia orang tua kita ingin membahagiakan. Ingin memberangkatkan haji, ingin mengumrohkan, ingin memberi yang terbaik supaya orang tua riba, supaya orang tua bahagia di hari tua. Tapi tidak sedikit di antara kita yang tinggal penyesalan. Karena bagaimana tidak ketika kita diurus, dibesarkan, dididik, dibiayai oleh orang tua. Sampai mandiri dan sukses. Tapi sayang sekali banyak di antara kita. Justru ketika kita susah dan menyusahkan orang tua, masih ada. Tetapi kita sudah mandiri, kita sudah ada rizki, kita ingin membahagiakan orang tua dan bisa membahagiakan orang tua. Tapi orang tua kita sudah meninggal dunia. Itu yang membuat kita nyesek. Tapi apakah mati kutu kita di situ, buntu kita di situ? Tidak. Ternyata di hadis kita masih bisa melakukan beberapa hal yang bisa membuat orang tua di alam barjah sana bahagia, riba dan tentu akan jadi wasilah keberkahan dari Allah kepada kita dengan berbakti kepada orang tua secara tepat kepada orang tua yang sudah wafat. Mana saja. Yang pertama, kita mendoakan orang tua. Karena ada seorang sohabat bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, adakah celah kepadaku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku? Padahal ba'da mawtihima sesudah beliau wafat. Kata bagi Rasulullah, bisa. Salah satunya, as-salatu alaihima, mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi orang tua kita sudah wafat. Jangan berkecil hati. Tiap pada sholat, angkat tangan kita. Tundukkan kepala kita. Hadirkan hati kita. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi sejak kecil kami. Jadi doakan orang tua kita secara istiqamah. Insya Allah, nyampe ke sana dan akan membuat orang tua kita ada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah. Ada naungan ridonya Allah dan ditempatkan di Raudotun Minriadil Jinan. Yaitu taman-taman surga di Barjah. Miniatur-miniatur surga di Barjah. Kerana itulah janji kepada orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur. Salah satunya buah dari doa-doa yang dikirimkan oleh kita semua anak-anak. Yang nomor kedua yang bisa kita lakukan adalah senantiasa meminta ampunan untuk orang tua kita. Doa. Doakan yang dimana isi doanya meminta ampunan. Kalau ke ibu, Allahumma gfirlaha warhamha. Kalau ke bapak, Allahumma gfirlahu warhamhu. Kalau keduanya, Allahumma gfirlahuma. Itu silahkan. Jadi mintakan ampunan. Kenapa harus memintakan ampunan? Kita tidak tahu nasib orang tua kita di alam barjah. Jangan-jangan na'udzubillah sedang disiksa. Jangan-jangan na'udzubillah sedang ada di dalam lubang-lubang neraka. Miniatur neraka di barjah. Jangan-jangan na'udzubillah lagi menjerit-jerit kesakitan. Merontak-rontak karena disiksa. Kita mengharapkan kita mendoakan dan meminta ampunan kepada Allah oleh anak-anaknya supaya diampuni. Maka yang kedua, mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Tadi Allahumma gfirlaha, kalau ibu, kalau kebapak, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Karena di hadisnya kata Nabi Naam. Ada wal istighfarullahuma. Bisa berbakti kepada kedua orang tuamu dengan cara salah satunya wal istighfar. Kepada istighfar itu meminta ampunan untuk kedua orang tua kita. Yang nomor ketiga, yaitu mewakili menunaikan janji-janji orang tua kita. Di hadisnya kan, Nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yukdo'anmu. Ruh seorang mu'min itu menggantung. Tidak kesana, tidak kemari. Mudab-dabun. Sehingga dibayarkan hutangnya. Maka kalau yang ingin ruh orang tua kita damai, Ingin ruh orang tua kita tenang. Ingin ruh kedua orang tua kita ada dalam noongan rahmat dan rido'nya Allah. Bayarkan hutang-hutangnya. Karena hutang akan membuat ruh orang tua kita mu'allakatun. Masih menggantung tidak kesana kemari. Maka bayarkan hutang-hutangnya. Kita cek ke tukang warung. Ibu saya punya hutang? Tidak. Cek mungkin ke sekolah. Mungkin ada dulu SPP anaknya yang belum ditunaikan. Padahal sudah janji akan ditunaikan. Cek ke tetangga. Pernahkah orang tua kita meminjam? Lihat catatan-catatan. Jangan-jangan ada catatan hutang yang belum tersampaikan kepada anak-anaknya. Yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Nah itu penting. Karena hutang itu nanti akan jadi penghambat di akhirat. Akan jadi malapetaka di alam barjah. Maka bayarkan hutang-hutangnya. Selanjutnya yang nomor keempat. Senantiasa menyambungkan jalinan silaturahim kepada saudara-saudara almarhum sepeninggalnya. Jadi di hadisnya itu kan. Ya Rasulullah halbaqiyah minbiri abawaya syai'un. Ya Rasul, bisakah aku membahagiakan berbakti kepada orang tua ba'da mawtihima sesudah wafatnya? Kata Nabi, bisa na'am, bisa. Salah satunya dengan ayusola menyambungkan. Ya, ar-rahimah silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita. Orang tua kita kan punya kakak namanya ua, punya adik namanya paman atau bibi dalam konteks kita. Ada ya mungkin kakek yang jadi orang tua kita. Mungkin ua'nya orang tua kita jadi nenek samping kita dan lain-lain lah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ada ikatan nasab dengan orang tua kita, maka sambungkan silaturahim. Yang mungkin terputus karena waktu, terputus karena jarak, terputus karena ada masalah. Maka datangi silaturahim ini. Maka di alam barjah orang tua kita pasti bahagia. Kita datang ke ua' berarti kakaknya, bapak ibu kita, al-marhum. Datang ke bibi, ke paman, berarti adiknya, orang tua kita, al-marhum. Wah, itu bahagia. Al-marhum di alam barjahnya. Maka sambungkan silaturahim kepada nasab, yang ada ikatan nasab dengan al-marhum, al-marhumah orang tua kita. InsyaAllah itu salah satu yang akan membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yang kelima, senantiasa memuliakan teman-teman orang tua kita. Di hadisnya kan, na'am wa ikramu sadiqihima. Betul bisa membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Ikramu sadiqihima. Memuliakan sadiq itu temannya. Dari orang tua kita. Ada teman kuliahnya, ada teman mesantrennya, ada teman perjuangan dakwahnya. Ada teman mengajarnya, ada teman rekan kerjanya. Maka silaturahim ke situ. Nah, itu akan membahagiakan orang tua kita di alam barjahnya. Dengan mensilaturahimi orang-orang terkasihnya, mensilaturahimi teman-temannya yang dekat dengan dia selama hidupnya. Maka itu akan membahagiakan orang tua kita. Yang nomor ke enam, bersedekah atau berwakaf atas nama orang tua kita. Karena di hadisnya itu kan ada seorang sohabat yang Uptulitat ummi telah wapat ibuku. Dan kalau ibuku bisa bicara, maka beliau pasti ingin bersodakoh. Apakah boleh dan sampai aku bersodakoh kepadanya? Maka kata Nabi Na'am. Iya, bisa. Maka bersodakoh lah untuk kedua orang tuamu. Maka dari hadis ini, kita ada kesempatan membahagiakan orang tua kita. Mungkin memberangkatkan haji udah gak bisa. Umroh udah gak bisa. Walaupun ada sebenarnya badal. Tapi secara real kan gak bisa memberangkatkan orang tua karena sudah wafat. Tetapi masih bisa membagiakan orang tua dengan cara wakaf. Ada yang pesantren yang lagi membangun wakaf 100 semen. Kalau semen 50 ribu berarti 5 juta gitu ya. Eh berapa? Mau semen, mau keramik, mau apapun pasir. Nanti keramiknya terhampar di mesjid. Dan di atas mesjid itu ada orang yang zikir. Pahalanya nyampe ke orang tua kita. Karena memang atas namakan orang tua. Di atas keramik mesjid itu ada orang yang ngajik Quran. Pahalanya nyampe kepada orang tua kita. Di atas keramik mesjid itu ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang tahiyat, ada yang tadarus. Maka pahalanya nyampe terus mengalir kepada orang tua kita. Nah ini anak yang cerdas. Soleh, cerdas. Soleh karena mengatasnamakan orang tua. Cerdas karena semua yang ibadah di atas wakaf yang diatasnamakan orang tua akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Masya Allah. Maka berwakaplah atas nama orang tua kita. Pak Ustadz, Pak DKM, Panitia Pembangunan. Ini saya wakaf semen seratusa atas nama ibu saya. Mudah-mudahan pahalanya mengalir dan doakan. Mohon kepada jemaah didoakan orang tua saya. Begitu. Itu bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Yang terakhir, yang ketujuh. Menziarahi kubur orang tua kita. Jadi hati-hati jangan sampai kuburan udah banyak rumput, udah tenggelam oleh ilalang, dan lain-lain. Nah itu termasuk anak durhaka itu. Kenapa? Karena jangankan berbakti untuk melihara kuburnya aja sampai tidak ngeh, tidak wear. Maka siangi kuburannya. Terus bikin kuburannya rapi. Sering diziarahi. Mau hari Rabu, mau apapun juga datangi sewaktu-waktu sambil terpakur kematian. Sambil mengenang perjuangan ibu, bapak. Sambil mendoakan orang tua. Sambil mengingat akhirat. Itu berbakti kepada orang tua dengan menziarahi kuburnya. Dan didoakan dengan doa-doa terbaik kita untuk orang tua. Itulah tujuh bakti. Anak yang tepat kepada orang tua yang telah wafat. Saya, sahabat sekalian, baik. Tapi ada yang lebih baik. Yang mengamalkan barusan yang telah kita bahas. Mudah-mudahan tujuh cara cepat berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Menjadi wasilah orang tua kita di alam barjahnya. Mendapat rida, rahmat, naungan, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ila ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.